Halo Cuk, kembali lagi di Play Cinema Channel Kali ini Mbak Yani akan membawakan alur film B Film ini disutradari oleh Chris Nonan dan dirilis tahun 1995 Oh, sumpah ya Cuk, Mbak Yani suka banget sama film ini Dan film ini sering banget tayang di TV pas Mbak Yani masih SD Jadi serasa nostalgia pas nantan ini Film ini menceritakan tentang seekor babi yang hidup sebatang kara di peternakan hingga diasuh oleh anjing yang bernama Fly Akan seperti apa kelanjutan kisahnya? Oke, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi Cuk Langsung aja masuk ke alur filmnya, let's go! Di awal skan terlihat sebuah peternakan babi yang besar Lalu datanglah pekerja dengan truknya yang membawa babi-babi dewasa masuk ke dalam truk tersebut Terlihat babi kecil sedang bersedih karena ibunya pergi Babi itu bernama Babe Tak lama, datang dua orang ke sana mengambil babe dan memasukkannya ke dalam kardus Paginya di sebuah pasar gilir terlihat suami istri yang bernama Hoge dan Esme Esme bersama teman-temannya mengelilingi pasar Sedangkan Hoge dipanggil orang yang sepertinya itu adalah temannya Temannya menyuruh Hoge untuk mengikuti lomba tebak berat badan hewan yang ada di kardus itu Saat dalam kardus itu dilihat, ternyata-ternyata itu adalah babe Hoge mengangkat babe, untuk pertama kalinya babe diem saat diangkat Mereka tatap-tatapan Ejen Tak lama setelah tatap-tatapan, babe tiba-tiba Hii He-eh Ssssss, dia pipis Hoge lalu menebak berat badan babe kemudian pulang bersama istrinya Setibanya di rumah, Hoge mendapati hal baik Dimana dia berhasil memenangkan lomba yang di pasar tadi Dan sebagai hadiahnya, babe menjadi miliknya Hoge lalu membawa babe ke peternakan rumahnya Oh iya, untuk informasi nih ya Hoge dan istrinya adalah seorang peternak Dan biar gampang bayani namain pak bos dan bu bos aja ya Melihat ada pendatang baru Ibu anjing bernama Fly dan anak-anaknya datang mendekati babe Dia menanyakan siapa nama babe dan babe yang sedang bersedih itu kemudian menjawabnya Fly yang melihat babe sedih karena jauh dari ibunya pun menenangkan babe dan berkata Dahulu dia pun mempunyai nasib yang sama seperti babe Lalu datang suami Fly bernama Rex Dia adalah anjing pengembala dan merupakan leader di peternakan ini Fly berkata kepadanya bahwa dia akan menjaga babe sampai babe bisa menjadi mandiri Rex pun mainnya tujunya Kini para anak-anak Fly berkenalan dengan babe Pagi yang cerah disambu dengan Ferdian yang berkokok Dia adalah seekor bebek yang ingin menjadi seekor ayam jantan Bukan tanpa alasan Dia ingin menjadi hewan yang berguna agar tidak disembelih Terlihat babe sedang mengikuti Fly yang akan masuk ke dalam rumah dengan anak-anaknya Kemudian Fly berkata kepada babe bahwa hanya kucing dan anjing yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah Babe yang sedang melihat mereka sarapan kemudian dipanggil bu bos yang membawa makanan babe Menjelang siang, babe berlari mengikuti Fly yang akan mengembala domba Lalu Fly berkata kepada babe bahwa dia akan bertugas dan pulang nanti sore Dia juga berkata bahwa tugas babe hanya tinggal di peternakan saja Babe yang sedang mengelilingi peternakan kemudian bertemu dengan seekor domba wanita Dia bernama Ma, terlihat dia sedang sakit Dia mengatakan kepada babe bahwa Rex dan Fly adalah anjing yang suka menyakiti para domba Babe yang awalnya tidak mempercayai kemudian mempercayai perkataan Ma setelah Ma terus-menerus berbicara kepadanya Terbukti saat Fly pula mengembala, Fly menghampiri babe tetapi babe terlihat cuek kepadanya Tetapi tidak dengan Fly yang memberi salam kasih sayang kepadanya Babe lalu menyadari bahwa dirinya sudah salah paham dan dia berjanji bahwa dia tidak akan berpikir buruk kepada hewan lain Paginya saat Ferdinand akan berkokok, dia telah didahuli oleh jam alarm baru milik bubos Merasa telah dihianati, saat babos dan bubos keluar rumah dia mengajak dan menyuruh babe untuk mengambil jam itu Aksi yang diawasi Ferdinand dari depan jendela awalnya berjalan dengan lancar Tapi babe melakukan kesalahan, kakinya menyangkut benang wall dan akan membuat tumbukan barang di atas jatuh Ferdinand yang mengetahui itu panik dan mencoba memberi ababa kepada babe tapi tak dimengerti babe Membuat dia masuk ke dalam dan mengambil alih tugas babe Babe yang tak mau mendengarkannya tetap ikut masuk ke dalam kamar dan membantu dia membawa alarm itu Saat mereka tepat di depan kucing Ferdinand bersin dan membuat kucing itu bangun Dan sudah pasti perkelahian pun terjadi di sana Pak bos dan bubos kaget mendapati rumahnya sangat kotor Dilihat dari jejak kakinya, pak bos tahu bahwa ini adalah perbuatan Ferdinand dan babe Malam harinya, para ternak berkumpul Terlihat Rex sedang memarahi babe di depan ternak lain Dia berkata kepada babe untuk tidak bertemu dan berbicara kepada Ferdinand selamanya Babe juga diingatkan untuk tidak masuk ke rumah Paginya terlihat pak bos sedang menjual anak-anak Fly Fly yang melihatnya pun sedih Dia merasa waktu ini berjalan dengan sangat cepat Babe datang dan berkata kepada Fly bolehkah aku memanggilmu ibu Ucapan babe membuat Fly tersenyum Hamin satu natal terlihat anak pak bos dan bubos datang bersama dua anaknya Ma yang melihat babe di bawah pak bos diukur Berfikir bahwa dirinya tidak akan bertemu babe lagi Natal pun tiba Ternyata-ternyata bukan babe yang menjadi santapan Melainkan Rosana si bebek yang malang Ferdinand yang mengetahui itu kemudian memilih kabur Babe yang melihat ada sesuatu di peternakan kemudian lari menuju ke sana Babe melihat seseorang sedang mencuri domba-domba milik pak bos Kemudian babe pergi menemui Rex dan Fly untuk memberitahu hal tersebut Melihat para anjingnya lari ke peternakan bersama babi Pak bos menyusul ke sana Puncur itu telah berhasil membawa beberapa domba Pak bos selalu berterima kasih kepada babe Bu bos dan anaknya menganggap pak bos soget aneh Karena berkata bahwa babe adalah seekor babi penjaga Ditambah saat dia terkesan melihat babe membuat para yang berbaris sesuai warna Paginya Rex dibat cemburu oleh pak bos Dia cemburu karena babe diajak bersama dirinya dan Fly untuk mengembala Di sana Rex dan Fly mengiring para domba untuk masuk ke kandang Kemudian pak bos mulai mencukur bulu domba tersebut Babe lalu ditugaskan pak bos untuk mengiring domba ke tempat semula Babe yang bertanya kepada Fly kemudian mendengarkan arahan darinya Fly berkata bahwa babe harus menakut-nakuti para domba bahkan dia juga disuruh untuk mengecek domba Saat dia melakukan hal itu para domba malah menertawai babe Fly lalu berkata untuk melukai domba itu dengan cara digigit Babe lalu menggigit domba itu dan ternyata itu adalah ma Ma berkata kepadanya kenapa dia harus seperti anjing Ma juga mengatakan bahwa babe hanya perlu meminta tolong kepada para domba Maka mereka akan mengikuti perintah babe Domba itu lalu masuk ke kandang mengikuti arahan babe Rex yang dari awal meragukan pun kaget Terlihat pak bos juga bingung melihatnya Di perjalanan pulang babe menceritakan kepada Fly bagaimana dia membuat para domba itu lurut Rasa cemburu Rex kepada babe kini semakin menggebu-gebu Fly yang datang untuk menenangkannya tapi malah dianggap telah berkhianat Fly yang mendengar itu tak terima kemudian mereka bertengar Pak bos yang melihat itu muncul memisahkan mereka tapi Rex malah menggigitnya Paginya terlihat Rex telah dirantai Babe yang merasa bersalah lalu datang menemui Rex Bukannya menjadi lulu Rex malah akan menggigit babe Pak bos yang melihat itu kemudian memanggil dokter Dia beranggapan Rex rabies tapi ternyata tidak Di ladang pak bos yang mulai kewalahan dengan dombanya mencoba memberi obat kepada para dombanya tetapi tak kunjung bisa Pak bos selalu meminta babe membantu dan lagi-lagi pak bos dibuat bingung dengan apa yang dilakukan babe Berpindah tempat terlihat pak bos Fly dan babe sedang melihat persiapan lomba anjing pengembala Babe yang juga disana bertanya kepada Fly Fly lalu menjawab Penilaian yang dilihat dalam perlombaan itu meliputi waktu dan ketepatan anjing dalam membawa domba Di perjalanan pulang Fly bercerita bahwa Rex adalah anjing pengembala terbaik Dahulu saat Rex sedang dalam kondisi prima Rex pernah mengalami kecelakaan saat mengembala domba Yang membuat para domba mati dan dirinya juga hampir mati akibat peristiwa banjir itu Akibat hal itu Rex sakit sampai dua minggu dan akibat itu juga pendengaran Rex menjadi tidak bagus Paginya pak bos melakukan pelatihan kepada babe untuk bekal diam mengikuti perlombaan nanti Bubas yang melihat itu semakin khawatir dengan suaminya Di hari lain babe melihat para domba sedang ditakut-takuti oleh para anjing Babe kemudian lari dengan cepat mengejar anjing itu dan anjing itu pun keluar Tapi sayangnya salah satu domba telah tergigit dan mati Dan itu adalah ma, babe yang melihat itu menangis Sementara pak bos yang baru datang melihat dombanya mati beranggapan bahwa babe yang telah membunuh domba itu Pak bos selalu membawa babe ke suatu tempat dan akan ditembaknya Saat akan menembak, bu bos memanggil dan berkata polisi telah menelponnya dan memberi informasi bahwa adanya anjing liar yang berkeliaran Hal itu membuat babe tidak jadi ditembak Alhamdulillah Pagi harinya terlihat bu bos sedang memberitahu persediaan makan yang ada di lemari pendingin Bu bos yang akan pergi selama beberapa hari itu sebenarnya agak meragukan apakah pak bos bisa melakukan tugas tanpanya Di dalam rumah pak bos sedang mendaftarkan babe untuk pengikuti lomba Dia menulis formulir itu dengan ragu Malam itu saat hujan terdengar suara kucing teriak Pak bos yang mendatangi dia melihat hidung babe berdarah Dia lalu mengeluarkan kucing keluar rumah untuk pertama kalinya Saat sedang mengobati babe, tiba-tiba listrik mati Membuat dia pergi mengecek ke bok listrik Saat dia sedang mengecek bok listrik Kucing itu kembali masuk ke rumah dan mencoba untuk menjatuhkan mental babe Dia berkata bahwa babe telah keluar dari kodratnya sebagai sekor babi Kucing itu juga berkata bahwa pak bos memelihara babe hanya untuk disembeli Babe yang mendengar itu kemudian lari di bawah derasnya hujan Paginya, Fle yang memanggil-manggil babe tak kunjung ada jawaban Dia meminta pertolongan kepada Rex Rex yang awalnya sempat menolak kemudian dia mau membantu Rex berhasil menemukan babe dalam kondisi yang sedang kedinginan Dokter yang memerisanya berkata dia hanya perlu istirahat sebentar Babe yang sedang istirahat didatangi Rex yang berkata pak bos membutuhkan dia untuk memenangkan perlombaan nanti Terlihat pak bos sedang menghibur babe dengan menari-nari Tak disadari para ternak lainnya melihatinya dari luar jendela Dan saat dia selesai menari, babe sudah tidak ada di tempat Ternyata dia ada di dapur dan selesai makan Kini tibalah pak bos, fly, Rex, dan babe tiba di perlombaan itu Di sana babe mencoba berbicara dengan domba berkulit hitam yang baru pertama kali ini dia melihatnya Tapi babe tidak bisa berkomunikasi dengan domba-domba itu Fly yang membantunya juga tidak bisa malah membuat para domba itu takut Fly kemudian mencari Rex dan menceritakan hal itu Rex lalu pergi ke peternakan kembali untuk menemui para domba di ladang Di tempat lain, bu bos yang melihat pertandingan bersama teman-temannya kaget melihat pak bos memilih babe yang mengikuti perlombaan itu Berpindah scan terlihat Rex sudah sampai di ladang Dia menceritakan hal yang sedang terjadi oleh babe Awalnya para domba itu tidak mau membantu Tetapi karena ini untuk babe para domba lalu memberi kata kunci untuk Rex yaitu Per-rem-ju 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 Rex kemudian pergi kembali ke tempat perlombaan Kini perlombaan pun berlangsung Awalnya para juri memusyawarakan apakah pak bos bisa mengikuti perlombaan itu Dan singkat waktu, kini saatnya pak bos dan babe tampil dengan nomor urut terakhir Pak bos dan babe yang mulai masuk ditertawakan banyak orang di sana Mereka meremehkan babe dan tak lama Datang Rex masuk ke lapangan dan memberi tahu kata kunci untuk babe Rex yang sudah berada di samping flake kemudian berkata semua tergantung babe Para domba dikeluarkan dari kandang menandakan waktunya dimulai Babe yang sedang lari dengan cepat ditertawakan banyak penonton Babe lalu mengatakan kata kunci membuat para domba hitam itu mau berkomunikasi dengannya Waktu pun terus berjalan Terlihat dari luar jendela para ternak yang lain sedang menonton aksi Pepti TV Bu bos yang tersadar dari pingsannya kini menangis melihat kelakuan suaminya itu Dan tiba-tiba babe dapat membawa para domba ke dalam lingkaran dengan rapi Penonton pun takjub melihat hal itu Bahkan para komentar tidak bisa apa-apa melihat apa yang sedang dilihatnya Kemudian babe menyuruh domba yang bertali untuk keluar lingkaran Sementara po bos membuka kandangnya lalu babe berhasil membawa domba itu masuk ke dalam kandang dengan sangat rapi Para penonton bertepuk tangan meriah Terlihat bu bos yang terharu melihatnya kemudian menangis Kini para juri memberikan penilaian Pak bos dan babe mendapatkan nilai tertinggi dan memenangkan pertandingan ini Teman-teman babe yang melihat di luar jendela juga merasa senang atas kemenangan pak bos Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!